Intro Shalom, selamat pagi Sungguh hanya karena anugerah Tuhan Semalam boleh berlalu dan pagi ini Kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat Untuk kita melakukan aktivitas kita Sebelum kita melakukan aktivitas kita Mari kita mengenungkan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab bersama kita sudah sampai kepada kitab 2 Thessalonica pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga Padahal rendungan pada pagi hari ini Terambil dari 2 Thessalonica pasal 2 ayat 13 Sampai dengan pasal yang ke-17 Ayat yang ke-13 Judul rendungan pada pagi ini adalah Dipilih untuk diselamatkan Ayat 13 Akan tetapi Paus tahu bahwa tidak semua orang Dipilih Tuhan untuk mendapatkan anugerah tersebut Karena anugerah itu adalah hak mutlak dari Tuhan Dan manusia tidak bisa memaksa Ataupun mempengaruhi Allah untuk memberikan anugerahnya Atas dasar apa Tuhan memilih kita Kenapa Tuhan terpikat kepada kita Allah memilih kita bukan karena siapa kita Atau apa yang sudah kita perbuat Tapi karena Allah mengasihi kita Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5 Dikatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kibus dan tak bercacat dihadapannya Ayat yang ke-5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Pemilihan ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita Bahkan di saat kita masih lemah dan berdosa Kristus telah rela mati di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Kita yang seharusnya mati karena dosa kita Tapi Tuhan yang menanggung dosa itu Dia mengampuni kita Kita dipilih untuk diselamatkan Keselamatan secara keseluruhan Bukan saja kita lepas dari kutuk dosa Tapi diperbaharunya hubungan antara manusia dengan Allah Melalui kematian Yesus di kayu salib Hubungan antara kita dengan Allah sudah diperbaharui Sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah Dan kita boleh menyebut Allah sebagai Papa Apa respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar itu? Kita patut selalu bersyukur dan memujuk Tuhan Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita Kita boleh dengan semangat Mengabarkan berita injil keselamatan Mengenai kasih Tuhan Memang kadang ada orang yang mengeraskan hatinya Tapi kalau orang itu sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan Maka suatu hari orang itu pun pasti diselamatkan Tugas kita hanyalah memberitakan akan injil keselamatan Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Akan menyertai kita dalam semua aktivitas kita pada hari ini Dan berikannya baik Amin Sampai jumpa di video selanjutnya